Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Bagaimana cara membaca Al-Quran Tetapi menggunakan cara turutan Atau mengeja Perlu diketahui bahwa cara membaca Al-Quran itu Ada beberapa cara Yang pertama Dengan ikro-ikro Yang biasa digunakan Di kota-kota maupun di kampung Dan cara itu Merupakan cara yang mudah juga Dan simple Tetapi pada video ini Kita akan belajar secara turutan Mulai dari mengenal huruf Sampai mampu membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Nah Buku ini yang menjadi penumpulan kita Itu Itu adalah buku Jus Amma Dan diawali dengan Bagaimana cara membaca Al-Quran Mulai dari huruf Kemudian Baris Mulai dari Baris Fata Kasra Hingga Dhammah Dan lain-lain Nah yang pertama kita akan belajar Bagaimana cara mengenal huruf Huruf hija'i Bismillahirrohmanirrohim Ini cara membacanya Alif Alif Ta Sa Jim Ha Kho Dalan Zalan Ro Zai Sin Shinu Sod Dod Tod Zaa Zaa Ain Again Fa Kofu Keva Laman Mim Nun Waw Ha Lam Alif Hamzah Ya Wassalam Nah Kemudian Cara Mengucapatnya Atau Makhraj Dalam ilmu Tajudnya Disini Ada beberapa huruf Yang hampir sama Yang pertama Adalah Alif Ini Lebih ringan A A Kemudian Ada Ain Ini Ada di Ujung Lahir Arti yang gorokan Ain Ain Kemudian Ada Hamzah Dia ini letaknya Ada di Dada A A Jadi A Ain A Alif Ain Hamzah Kemudian Ini Alif Alif Ba Ta Ta Ini Ujung lidah Digit Kemudian Jim Jim Ha 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 Halus Kho Kho Dal Zal Zal Ro Ro Zay 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 Sin 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 biasa Shin Shin Atau hurufnya Shinu Sod Sod Dod Dod To Tebal To Zo Zo Ain 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 Gain Gain Fa Fa Kopu Kopu Ini tebal Kepa Ini tipis Kaf Laman Lam Mim Mim Nun Nun Wau Wau Ha Ini letaknya Di dada Lam Alif Hamza Letaknya Juga Di dada Iya Wassalamu Sekian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh